Sebagai upaya untuk menemukan sikap mental yang kuat dan tangguh dan mewujudkan revolusi mental, Kantor Kementerian Agama Kota Bontang pada Sabtu 22 April 2017 mengadakan pembinaan mental yang diikuti oleh para pegawai di lingkungan kantor Kementerian Agama. Kegiatan mental tersebut meliputi Outbound dan Fun Games dan sebelum mengikuti berbagai games tersebut, pegawai di lingkungan Kemenang mengikuti senam bersama. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bontang, Datrandes Haji Sulaiman mengatakan tujuan dari pelaksanaan pembinaan mental ini adalah sebagai upaya kemenang untuk mewujudkan dan menumbuhkan motivasi serta meningkatkan kualitas mental dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin lahirnya, fisiknya mungkin kita sama. Punya tangan, punya kaki, punya mata. Namun mentalnya belum tentu sama. Lahirnya mungkin kita banyak bersamaan. Namun mentalnya belum tentu. Oleh karena itu, perlu juga sekali-sekali, Alhamdulillah ini dalam tahun ini, IPA Kemenang kita mengadakan kegiatan pembinaan mental. Kita mengharapkan kegiatan ini mampu memberikan motivasi bagi kita, meningkatkan kualitas mental kita dalam upaya sebagai salah satu pengabdian kita kepada masyarakat dalam hal pelayanan kepada umat dan masyarakat kita. Sementara itu, Dwi Dali Mulyanto selaku instruktur mengatakan, dalam pembinaan mental ini terdapat sekitar 15 materi. Yang terbagi 11 materi fun games dan high impact, di mana dari materi yang akan diberikan lebih menitikberatkan pada kekompakan, kedisiplinan, dan kepemimpinan. Low impact sampai yang high impact, nanti mereka berlomba di fun game, setelah itu mereka ke yang high impact. Untuk yang fun game itu untuk melatih, apa nama, membiasakan budaya kerja, disiplin, melatih ke leadership, dan lain-lain itu saja. Itu tujuannya ya? Tujuannya itu ya. Tujuan manfaatnya sendiri ya? Manfaatnya... Dari setiap permainan? Dari setiap permainan nanti ada hikmah dibalik setiap permainan, karena rata-rata nanti setiap permainan itu akan ada ketua kelompok-ketua kelompok. Di mana ketua kelompok itu akan memimpin bawahannya. Nah itu kita coba untuk melatih teman-teman bahwa setiap kantor itu kita wajib memimpin. Dan kita yang dipimpin harus mau mengikuti arahan dari pemimpinnya. Seperti itu. Kanan-kanan, kanan, kanan, kanan. Depan dulu kanan. Jangan pegang selana. Paling depan dulu kanan lagi. Hatihan, kita lakukan. Jangan. Bapak, bapak, bapak. Ini tidak bisa dikara-bapak lagi. Bapak, 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 bapak. Bapak, 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 bapak. Sama-sama, sana, sana. Sari. Matap. Terus. Sama-sama, Bapak. Sama-sama, Bapak. Faisal, PKTV, Murtaka.